Oke teman-teman, dan kembali lagi bersama saya Mojo loading yang di Serigala Games Di video kali ini kita akan membahas tentang AFP guys ya Jadi di tanggal 26 November ya, eh sorry guys, September 2022 ini kita sudah mendapati HF yang versi 489 disini tinggal kalian buka browser-nya ya kebetulan saya pakai Chrome ya ini tinggal petik aja HF 489 seperti ini maka akan muncul HF PS3 489, jangan yang pro ya, pilih aja yang biasa pilih aja HF yang original buatan PSX placement kita buka kemudian kita tunggu disini bisa anda lihat keterangannya hybrid firmware ya 489 1 itu eh keterangannya bahasa Inggris kemudian ada tampilannya juga ya disini tampilannya seperti ini untuk trofi kayaknya guys, ini untuk trofi kemudian ini untuk tampilan menu pilihan gamenya ya yang di-upload di situs PSX ini oke langsung saja kita download yang ini guys ya mirror 1 ini kita klik aja kemudian dia akan muncul di situsnya media fair kita download file-nya kurang lebih 200 MB kurang ya tepatnya itu 196,394 MB ya sampai selesai tidak siap downloadnya sudah selesai tinggal kita buka folder aja disini maka akan muncul file rat ya disini hfp 489 1 little file up ya kita kata aja mungkin ya dan kita buat folder kita buat di desktop ya biar lebih mudah ini saya kasih nama aplikasi atau pilihan ya Okay kita klik kanan ya kemudian kita ekstrak yang hitam indonesiannya direkta di sini ya saya memakai Windows 7 ini ada md5 dan PS3 update book yang ini kalian buat folder ya di sini buat folder kemudian dan kasih nama PS3 ya sampai salah ya dan didalamnya buat folder lagi kalian namanya update besar juga Vival tadi yang PS3 update book ini kalian cut aja ya kemudian kalian masukkan ke folder yang sudah saya tadi nih foldernya di sini ya jangan lupa PS3 kemudian update ya begitu nah kemudian ini kalian pindahkan ke flashdisk atau harddisk eksternal dengan format 432 jangan lupa kalau kalian menggunakan format lain seperti yang TFS akan kebaca salah tapi kalau flashdisk sepertinya udah dari pabrikan udah diformat dengan ketiga oke langsung saja kalian Hai eh kadang bisa kalian pindahkan ke harddisk eksternal atau USB flashdisk oke teman-teman ya di sini saya sudah menjelokkan harddisk eksternal saja ya Anda lihat ini adalah namanya itu lokal disk ya nama defaultnya cek dulu guys ya di kolom properties bisa Anda lihat di sini ya file systemnya itu fatiga dua ya jangan sampai salah jangan sampai ntfs ya ini kebetulan ukurannya itu 160gb ya ini adalah folder yang ada dalam artis saya berisi tentang game cfb ya ini game cfb Hai Oke file tadi yang sudah anda buat ya kebetulan sudah ada folder ps3 nya jadi tinggal eh pindahkan aja folder update-nya jadi takat aja ya masukkan di sini ya nah jadi sama ya urutannya untuk di harddisk eksternal atau prestis ya folder ps3 kemudian folder update nah file tadi ada di dalamnya folder update-nya Oke kemudian kita close kita cek dan kita tancapkan di USB-nya di PS3 nya oke teman-teman ya tampilan awalnya tuh seperti ini ya jadi kita hubungin stick wireless ya nih stick wirelessnya kita hubungin pakai kabel ntar ya kita hubungin pakai kabel seperti ini nah ada tulisannya nih tinggal kita tekan aja tombol home ini teman-teman jadi dia itu enggak bisa di apa itu namanya memuat ke menu utama ya karena filmernya itu belum kita install jadi filmernya itu dia ikut di hadis yang lama ya di hadis yang biru tadi ini untuk hadis baru dia kosong jadi enggak ada isinya dan harus di format jadi kita isikan dulu semuanya ya ini saya pakai asli yang 489 ya yang kemarin sudah saya isikan di laptop tinggal kita masukin aja ya harddisk eksternalnya colokin ke USB nomor 2 terkoneksi kemudian kita tekan select dan start bersamaan secara bersamaan teman-teman ya dan dia akan mengecek dari frameware nya oke di sini ada tulisannya harddisk akan di format semua data akan hilang kita tekan start dan select secara bersamaan teman-teman ya oke teman-teman sudah masuk menu untuk menginstall Frameware ya kita tekan aja tombol PS kita cek Frameware datanya ini sistem update-nya masih berjalan konsol bajakan jadi bisa akan update-nya lewat flashdisk atau harddisk eksternal oke kita next kemudian accept oke kita tekan enter kemudian dia akan menginstall frameware nya kita tungguin sampai 100% oke teman-teman ya install nya udah berhasil dia udah masuk ke menu utama dari Sony ini kita pilih menu bahasanya ya kita pilih yang Inggris ini yang gini tersebut aja ya HDMI nya yes terkoneksi ya karena saya pakai HDMI saya saja jangan lupa GMT nya plus 7 bangkok ya kemudian kita cocokkan tanggalnya sekarang tanggal berapa ya 27 2022 ya bulan 9 ini yang 11 20 oke oke bisa 1 kita namain yang aja deh yang 12 oke kita simpan ya oke kita next aja deh kita cancel itu untuk pengaturan internet ya wireless saya pakai wifi dirumah ya saya scan dulu wifi nya oke sudah selesai untuk setting internet nya untuk apa saya setting internet ya saya nanti buat untuk install hand nya ya ini teman-teman sudah masuk di menu XMB ya bisa anda lihat ini dan 12 kita cek dulu sistemnya ya ini ini bisa anda lihat ya sudah 500 giga ini 465 ya sebagian dipakai buat sistem atau buat install tempat tadi ya oke lanjut kita masuk ke ya saya cek dulu network nya internet nya sudah terkoneksi 100% ya pakai wifi ya oke kemudian ini untuk enable hand nya masih belum kita buka oh sorry guys salah ya oke oke kita buka internet browser kalian masukkan alamatnya ya kalau apa itu itu di atas PS3 adik gitbook IO alternate ya ini dia akan menginstall dulu initializing kita tunggu nih close browser kemudian buka remote play oke ya kita close dulu kita buka remote play nya nah ini muncul menu install hand ya di atas remote play kita install dulu kita klik aja yes proses download nya itu sekitar 12 MB ya oke setelah selesai kita pack kemudian kita matikan oke setelah selesai kita pack ya kita restart lah nanti kita depin lagi teman-teman oke setelah itu dia udah muncul ya logo hand sebelah kanan ya mirip telur oke teman-teman kita sudah bisa enable hand ya disini ada package manager kita coba kita coba dulu enable hand nya oke sudah selesai tinggal kita install package manager ini kita pilih install yang package file kita pilih yang standar ya kita pilih yang standar ya untuk harddisk eksternal ini kebetulan ada file PKG A10 kita coba nih teman-teman file PKG nya udah bisa kita install dan kita juga bisa menginstall permainan lain ya seperti di multiman juga bisa oke seperti itu teman-teman jangan lupa like ya komen di kolom komentar ya subscribe juga dan bagikan ke teman-teman oke selamat siang dan happy gaming guys bye bye